Presiden Jokowi akhirnya mengizinkan dana APBN digunakan untuk membiayai proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Berubahnya skema pembiayaan ini menganulir komitmen Presiden yang pernah berjanji Kereta Cepat Jakarta-Bandung akan dibangun tanpa menggunakan duit negara. Perubahan pembiayaan ini kian menunjukkan buruknya perencanaan pemerintah saat merancang proyek Kereta Cepat yang sejak awal telah menuai pro dan kontra di publik. Dan untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan tenaga ahli utama KSP, Ahli Mutar Ngabalin. Selamat sore Bang Ali. Selamat sore, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Dan Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik melalui sambungan telpon. Selamat sore Pak Agus. Selamat sore. Oke, saya mau ke pemerintah terlebih dahulu. Bang Ali, perubahan komitmen pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini apakah pemerintah mengakui salah dalam kalkulasi perencanaan sejak awal Bang Ali? Pertanyaannya dibalik. Jawabannya apa Bang Ali? Apakah kemudian kalkulasinya salah sehingga kemudian yang tadinya Presiden berjanji tidak akan menggunakan uang negara tapi akhirnya menggunakan APBN? Itu dulu Bang Ali fokusnya. Adakah yang salah dari penggunaan APBN? Kalau proyek itu harus masuk dalam rangkaian pemerintah ketika dia masuk dalam program strategis nasional kemudian tidak pernah orang menduga dan mengetahui tentang situasi dan kondisinya kemudian pemerintah pada akhirnya mengeluarkan peraturan Presiden yang terakhir ini untuk penggunaan kutsertaan anggaran pendapatan belajar negara atau modal pemerintah di dalamnya berdasarkan peraturan Presiden nomor 107 itu tahun 2015 kemudian nomor 93 tahun 2021 ini makanya tadi saya bilang pertanyaannya yang mesti dibalik adakah yang salah ketika anggaran pendapatan belanja negara itu dipakai untuk memastikan dari skema perubahan itu karena pemerintah begitu memberikan skema penguatan skema danaan PSN ini dalam kereta cepat Jakarta Bandung tidak ada lain kecuali targetnya untuk bisa tepat pada selesai pada waktunya di tahun 2022 Oke Bang Ali Bang Ali memang tidak ada yang salah menggunakan APBN tapi pada tahun 2015 Presiden sendiri yang berjanji kepada publik di saat kemudian penolakan pro dan kontra banyak sekali yang mengkritik bahwa proyek ini akan membebani Presiden sendiri yang berjanji tidak akan menggunakan APBN Iya itu yang saya bilang kalau lah setiap orang mengerti bahwa pandemi itu akan datang dua tahun terakhir ini atau kita bisa memperkirakan kan tidak ada manusia yang bisa memperkirakan kalau negeri ini akan diserpa dengan pandemi baik-baik COVID-19 lebih kurang dua tahun oke nah konsorsium dari badan usaha milik negara kemudian sampai hari ini yang saya sebut dengan diterbitkannya Perfeks baru tahun 2015 ini jadi maksud saya kalau kita masuk dalam bahwa pada akhirnya pemerintah menggunakan anggaran pendapatan belanja negara oke pertanyaannya adakah yang salah dengan penggunaan baik kita mau tanya ke Pak Agus pendapatan belanja oke dalam membiayai proyek ini oke gitu loh oke Pak Agus kalau menurut Bang Ali sebagai perwakilan pemerintah tidak ada yang salah dalam penggunaan APBN karena pandemi COVID-19 kemudian membuat konsorsium proyek kereta cepat ini kesulitan untuk mendanai proyek ini tapi Pak Agus skema perubahan pembiayaan ini sekali lagi menunjukkan buruknya perencanaan pemerintah yang terkesan ngotot dan terburu-buru meskipun sejak awal banyak yang mengkritik termasuk Anda begini saya dari awal sudah menyatakan banyak tulisan saya tentang tidak persetujuan saya untuk pembangunan kereta cepat karena terlalu mahal oke kemudian juga yang yang mau naik siapa karena kosnya pasti mahal kecuali nanti disubsidi yang itu menyalahi perpres 107 waktu itu nah lalu saya terus mempapam media mengkutip saya dan seterusnya lalu saya dipanggil Pak Presiden 16 Mei 2016 oke saya tanya pada Pak Presiden Pak Presiden sebetulnya ini ide siapa sih kok seperti ini jawaban Pak Presiden itu ide saya mas karena untuk menjadi bangsa yang besar kita harus mempunyai teknologi tinggi dan saya memilih kereta cepat karena dibantu Cina itu waktu saya diajak naik kereta oleh Jinping ini enak sekali yang Cina mau bantu oke saya bilang oke Pak tetapi kosnya mahal sekali enggak tenang saja tidak apa-apa bisa kita biaya ya sudah saya sudah sampaikan kemungkinan-kemungkinan yang sekarang terjadi oke jadi kalau sekarang berkomentar lagi ya saya sudah sampaikan langsung pada Pak Presiden dan ini sekarang terjadi nah ini belum apa-apa yang nanti saya khawatirkan ketika operasi maintenance kereta ini sudah jadi itu juga sangat tinggi lalu yang mau naik siapa karena jurusannya hanya dari Halim sampai pada larang tidak lagi sampai Bandung tidak berhenti di Kerawang tidak berhenti di Walini sehingga pertanyaan saya kalau kita mau ke Bandung naik kereta cepat katakan 40 menit tapi habis itu turun kereta lalu sambung apa angkot bus atau kereta perahiyangan itu merepotkan karena orang membawa bagasi lalu mengendong anak kan susah sehingga pertanyaan saya siapa yang mau naik ketika yang tidak yang mau naik sedikit tentu kos untuk operasi maintenance nya naik oke lalu kapan kembalinya itu bisa dihitung ada hitung-hitungannya karena saya punya proposal yang dibuat oleh Jepang dan proposal yang dibuat oleh Cina oke oke tapi Pak Agus sekali lagi apakah kemudian ini menunjukkan meskipun Anda dan mungkin para pengamat yang lainnya sudah pernah mengingatkan Presiden ini menunjukkan bahwa ada skema perencanaan yang salah ya bukan yang salah setelah berjalan dari dulu juga salah makanya saya bilang kan terlalu mahal karena saya sudah pastikan saya sampaikan kepada Pak Presiden pasti akan ada hal-hal yang menjadi membuat Pak Presiden repot nah sekarang ini yang terjadi ya kan jadi bukan salah karena sudah jangan lalu salah enggak memang dari awal itu hitung-hitungannya kalau yang dari yang dibuat oleh Jepang itu kan ini kan proyek Jepang lalu diminta paksa oleh pemerintah diberikan pada Cina ini bukan pakai tender ya oke ini proyek-proyeknya JK sehingga hitungan JK bunganya itu 0,5% per tahun yang Cina ini dibuatnya 6% yang JK itu yang bikin apa banyak yang buat dari Indonesia UI dan UGM yang ini yang bikin ITB jadi ini sudah dari awal gitu oke Bang Ali ini sudah dari awal salah kalau menurut Pak Agus dan juga para pengamat lainnya sekarang ongkosnya akan terlalu mahal sudah membengkak sampai 113 triliun Pak Bang Ali apakah kemudian pemerintah sadar pembiayaan ini semakin membebani APBN pelan pelan kita ngomong pelan-pelan supaya masyarakat juga mengerti dari pembahasan kita ini apa yang sedang terjadi artinya kalau kita bahas pada tahun 2015 sekarang ini 2021 perubahan terhadap peraturan Presiden nomor 93 tahun 2021 itu dia merubah skema makanya tadi saya katakan tentang perubahan skema yang dilakukan dalam peraturan Presiden 93 itu adalah memberikan penguatan dari skema pendanaan PSN gitu loh Reta Cepat Bandung, Jakarta makanya yang tadi disebut oleh Mas Agus Pambagio itu itu masuk di dalam apa yang kita sebut dengan peraturan Presiden 93 tahun 2021 kenapa perlu itu karena saya perlu harus menegaskan juga bahwa penanaman PMN itu ya modal negara penyertaan modal negara itu diberikan guna menambal kekurangan-kekurangan atau kewajiban dari penyetoran modal dan memenuhi kewajiban perusahaan patungan bukan untuk menutup atau pembekakan nilai proyek menambah itu membebani APBN atau tidak Pak Ali dalam posisi itulah dalam posisi itulah maka saya ingin mengatakan bahwa dari keterangan dan penjelasan seperti yang tertuang dalam peraturan itu adalah maka kalau dia terkait dengan pembekakan nilai proyek Reta Cepat Jakarta Bandung itu merupakan saya mau bilang juga bahwa inilah yang dilakukan evaluasi kemudian dilakukan rapat teman bilang untuk diaudit Anda boleh melakukan audit seperti apa yang seperti ini terjadi adalah wajar karena perubahan perubahan desain dan biaya dan seterusnya jadi saya pikir begini jangan kita masuk dalam masalah yang akan rumit dalam Republik ini PON 20 tahun 2021 yang ada di Papua itu tidak pernah ada orang membayangkan untuk itu bisa terjadi yang sekarang ini dipikirkan adalah bagaimana keberanian seorang pemimpin untuk bisa mengambil keputusan berbicara soal kereta cepat yang anggarannya kemudian membiayai APBN Bang Ali kita harus break terlebih dahulu jangan lagi ada pemerintah yang bisa mewarisi mangkraknya perusahaan-perusahaan besar di negeri ini kita akan lanjutkan perbincangan kita usai jeda masih bersama dengan Bang Ali Mutar Ngabalin dan juga Pak Agus Pambagio jangan kemana-mana tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan dua orang narasumber ada Pak Agus Pambagio pengamat kebincangan publik dan juga Bang Ali Mutar Ngabalin tenaga alih utama KSP tadi Bang Abalin tidak menjawab pertanyaan saya Pak Agus apakah kemudian anggaran proyek pembiayaan ini kemudian membebani APBN tapi saya mau tanya ke Anda Pak Agus dengan banyaknya hal-hal yang salah sejak awal tadi Anda katakan bahwa sudah banyak penolakan juga dari berbagai pihak mulai dari efektifitasnya kemudian keuntungannya yang sulit didapat sejak awal apakah sudah bisa diprediksi bahwa anggaran ini memang ujungnya akan dibiayai oleh APBN Pak Agus saya sudah percirakan dan sudah saya sampaikan jadi gini ini proyek proyek memang harus di harus dibantu artinya apa kalau tidak proyek ini memang krak pemerintah Indonesia sudah melakukan perundingan kepada pemerintah Cina dalam hal ini B2B untuk Cina menambah sahamnya dari 40% menjadi di atas itu mau 70 80 90 supaya beban kita berkurang tapi Cina tidak mau mereka pasti sudah menghitung bahwa sudah kita dia sudah untung jual semua ininya kan jual semua besinya kayak alat-alatnya lokomotif dan semuanya keretanya itu sudah jadi mereka sudah untung harusnya sehingga dia tidak mau ambil resiko itu sehingga kalau pemerintah tidak memberikan suntikan dana itu mangkrak disinilah lalu Pak Luhut waktu itu memutuskan kereta ini tidak sampai Bandung tetapi sampai pada larang dan sekarang Pak Luhut sudah diasain dari Perpres 1993 itu bahwa dia akan memimpin ini untuk menggantikan Menko perekonomian nah jadi kita lihat karena pasti negara yang saya sudah awal dari awal sudah ditampakkan ini nanti dari awal negara pasti akan bermasalah kenapa untuk untuk setoran awal saja 4 BUMN itu beberapa pinjam bank dengan 11% itu sudah mencekik leher padahal itu bukan untuk kerjanya tapi untuk setoran modal setoran modal pinjam dari bank kan ribet oke ini semakin membiayai semakin membebani APBN kita di tengah kondisi pandemi yang belum jelas dan pemulihan ekonomi yang belum jelas juga Pak Agus ya pastilah karena ada uang yang sekarang kalau nggak salah sudah di store 4 triliun sekian dan itu belum berhenti dari situ pasti akan menambah belum nanti operation maintenance oke itu sudah pasti membebani APBN kalau menurut Pak Agus Bang Abalin Bang Ali apa kemudian urgensinya meneruskan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini di tengah situasi pandemi yang belum jelas rakyat masih membutuhkan banyak hal pemulihan ekonomi masih sulit dan pastinya membebani APBN kalau bicara tentang anggaran pendapatan belanja negara maka kata kuncinya adalah APBN itu didapatkan dari pajak dan penerimaan negara bukan pajak itu satu yang laksanakan ini adalah badan usaha milik negara saya dengar teman-teman di satu dua orang ada orang yang menyebutkan tentang bagaimana pengembalian modalnya dari tahun berapa sampai tahun berapa yang dipakai adalah uang rakyat yang dipergunakan adalah proyek strategi nasional untuk kepentingan negara untuk kepentingan rakyat dari mana ada orang berpikir lagi tentang keuntungan satu kalimatnya karena itulah tekanan dalam pemberian anggaran pendapatan belanja negara itu saya katakan tadi adalah upaya pemerintah mempercepat pembangunan reta cepat Jakarta-Bogor untuk tepat pada waktunya yang kedua nah pada poin inilah maka saya juga menyampaikan bahwa dari prediksi-prediksi yang ada dari semua analisa makanya tadi saya bilang tahun 2015 nah sekarang ini sudah 2021 tidak ada satu yang dilakukan dan diambil oleh keputusan pemerintah tanpa analisa tanpa sebuah kebijakan yang dilakukan yang itu semua adalah berorientasi terhadap kepentingan bergerakatan itu pun lah sehingga tidak mungkin Bapak Presiden begitu berani mengambil satu keputusan yang begini tapi urgensinya apa memprioritaskan ini dibandingkan dengan penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi Bang Ali urgensinya apa mengutamakan proyek infrastruktur pelengkap karena proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini bukan proyek infrastruktur dasar ini adalah proyek infrastruktur pelengkap urgensinya apa mengutamakan ini ketimbang yang lain itu itu kata Rivana tapi negara tidak berpikir sekecil itu negara berpikir tentang 5-10 tahun dan untuk generasi yang akan datang kalau Rivana berpikir seperti itu ya ya mungkin rakyat juga bisa mengerti tapi pikiran negara design yang dilakukan oleh pemerintah dan negara itu tidak seperti seperti itu meskipun anggarannya membengkak sampai 113,9 triliun Pak Agus Pak Agus melihat pembiayaan proyek kereta cepat yang membengkak jadi 113,9 triliun menurut Anda ada urgensinya meneruskan proyek ini meskipun kalau tidak diteruskan kemudian mangkrak karena Cina sudah mendapatkan keuntungan Pak Agus tapi ada urgensinya meneruskan ini sekarang ya urgensinya urgensinya itu supaya tidak mangkrak karena sudah berapa triliun ditanamkan ya kan nanti kalau tidak mangkrak itu jadi ya satu-satunya dari awal saya sudah katakan dari 2015 kalau tidak pasti negara harus mengambil alih kalau tidak mangkrak dan itu kejadian sekarang padahal saya bukan dukun jadi maksud saya ini ya sekarang satu cara adalah pemerintah turun tangan apapun risikonya kan ini idenya ide presiden tentu presiden bertanggung jawab makanya membuat perpres yang baru itu saja ya sudah sudah terlanjur mau diapain mau masrak atau mau terus nanti tinggal kita hitung operasi maintenance-nya berapa lagi tuh masa tiketnya 500 ribu nggak mungkin pasti di atas 1 juta nah kalau mau murah kayak para yang yang 90 ribu atau katakan 200 ribu ya subsidinya harus besar sekali dihitung saja oke gitu karena para pengamat memprediksi keuntungannya selama 40 tahun belum tentu kembali silahkan kalau tadi seperti yang disampaikan oleh mas Agus maka belet ini opsi yang dilakukan oleh pemerintah ini adalah penyertaan modal negara makanya tadi saya sebut PMN dari anggaran pendapatan belanja negara kepada pimpinan konsorsium badan usaha milik negara oke dengan tetap jangan lupa dengan tetap memperhatikan kapasitas dan kesinambungan fiskal oke itu makanya kalau kalau kita lagi bertanya bahwa ini sekarang proyeknya ada di negara kita bukan di negara orang lain dalam negara kesatuan Republik Indonesia ada konsorsium yang di badan usaha milik negara yang dipakai adalah anggaran pendapatan belanja negara jadi pada poin inilah mungkin nanti harus dibicarakan apapun yang dipakai oleh anggaran pendapatan belanja negara untuk kepentingan masyarakat jangan pernah ragu oke oke Pak Agus apa yang kemudian mesti dilakukan oleh pemerintah apakah pemerintah sebaiknya melakukan audit investigasi karena banyak sekali dari pihak DPR yang mengatakan bahwa perlu ada audit investigasi dari BPKP dan kabarnya sedang berlangsung untuk menjadi landasan penguncuran PMN ini untuk meminimalisir kerugian dan pembengkakan biaya lagi itu memang diperlukan ya Pak Agus ya kan setiap penggunaan uang negara harus di audit ya silahkan saja tapi saya tanpa audit saya sudah bisa menghitung dari awal dan ini pasti terjadi dalam kejadian gitu ya sehingga itu tadi tinggal sekarang bagaimana itu nanti membangun TOD-nya kan menurut saya daripada di Halim tarik saja sampai ke Cengkareng sehingga seperti di Skipol di Belanda itu orang turun mau ke Bandung kalau sampai dari Halim ke Halimnya saja macet terus siapa yang mau naik sampai pada larang mau ke Bandung macet terus di mana nasibnya itu yang perlu dipikirkan dari sekarang bukan lagi mikir soal soal anggaran karena sudah sudah terlewat sudah harus dilakukan karena kalau tidak mangkrak itu saja persoalan oke artinya ada rencana-rencana menarik dari Halim kemudian ke Cengkareng merestrukturisasi proyeknya itu lagi begitu ya Bang Abalin terakhir apakah kemudian pemerintah akan bernegosiasi ulang dengan pemerintah Tiongkok selaku mitra untuk mungkin mengambil peran lebih besar karena itu bisa mengurangi beban negara Bang Ali misalnya pemerintah melepas sebagian kepemilikan saham kereta cepat kepada Tiongkok udah gak mau Cinanya gak mau oke artinya sudah tertutup opsi itu ya tidak bisa negosiasi lagi jawab pertanyaan Rifana semua on schedule tidak ada satu audit yang dilakukan dari seluruh kebijakan yang dilakukan oleh Bapak Presiden dan pemerintah hari ini itu boleh nanti dilakukan mereka sudah dilewati semua auditnya sudah semua dilakukan jadi tidak ada lagi urusan negosiasi ini sudah jalan 80% tinggal 20% Rifana gitu jadi tidak perlu lagi diperbincangkan kemudian yang sekarang ini adalah kita terus memberikan dorongan dan motivasi agar proyek ini harus bisa berjalan sesuai dengan apa yang ditargetkan kenapa nah tidak boleh lagi pemerintah itu mengulangi proyek-proyek besar yang mangkrak tahun-tahun kemarin baik-baik oke kita nanti tunggu bagaimana proses pelaksanaannya apakah kemudian seperti yang disampaikan oleh Bang Abalin Bang Ali bahwa ini sudah berjalan 80% dan semuanya on schedule karena banyak yang mengatakan bahwa ini anggarannya akan tetap membengkak dan tidak semudah itu seperti yang tadi disampaikan juga oleh Pak Agus terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini ada Bang Ali Mutar Ngabalin tenaga alih utama KSP dan juga Pak Agus Pabagio pengamat kebijakan publik sehat selalu Pak Agus dan juga Bang Ali terima kasih sampai jumpa di sini sampai jumpa di sini terima kasih terima kasih